Ketauan hamil duluan bagaimana kondisi Ayu Ting Ting setelah dilepek oleh sosok pria ini. Padahal saat itu sedang mengandung 5 bulan. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Masalah Ayu Ting Ting bisa dibilang tidak baik-baik saja. Paling tidak Ayu Ting Ting pernah merasakan bagaimana merananya sebagai seorang wanita yang sedang hamil. Tapi tidak ada suami di sisinya. Ayu Ting Ting memang sempat menikah dengan sosok pria ini. Tapi cuma bertahan beberapa saat. Ayu Ting Ting menikah dengan pria yang diduga adalah N.G. Baskoro. Ayu Ting Ting menikah dengan N.G. pada 2013 tapi bercerai tidak lama kemudian. Ketika itu Ayu Ting Ting sedang mengandung Bilkis. Titik aku terendah banget yaitu ketika berpisah ya. Karir lagi naik-naiknya tiba-tiba des cerai. Ungkap Ayu baru-baru ini. Ketika berpisah dengan N.G. Baskoro, Ayu Ting Ting sedang mengandung dan usia kehamilannya memasuki trimester kedua. Aku tuh pisah setelah Bilkis lahir tapi aku sudah pisah rumahnya pada saat aku mengandung Bilkis. Usia kandungan 4-5 bulan. Terang Ayu. Beruntung Ayu Ting Ting kuat menghadapi masa-masa itu. Usia aku masih muda banget sekitar 21-22 tahun lah. Untungnya aku kuat, anak aku kuat. Ujar Ayu Ting Ting. Bagaimanapun juga Ayu Ting Ting merasakan kalut karena perpisahan dengan N.G. Di pikiranku tuh waduh gue stres anak gue masih dalam kandungan itu paling berat sambung Ayu Ting Ting. Namun dengan deretan masalah yang menimpannya Ayu Ting Ting bersyukur karena dapat melaluinya satu per satu. Ia juga merasa bahagia karena dapat tumbuh dewasa dengan masalah yang hadir dalam hidupnya di usia muda. Tapi aku bisa ngelewatin itu semua. Aku bersyukur dengan adanya aku dikasih ujian dan juga masalah. Aku bisa jadi lebih dewasa, lebih legowo, imbu Ayu Ting Ting. Tak cuma itu Ayu Legowo mendapatkan ujian dalam hidupnya meski penuh dengan rasa terpaksa untuk menjelaninya. Di usia muda dikasih cobaan gitu mau gak mau dewasa dengan terpaksa dengan sendirinya. Tukas Ayu Ting Ting. Pantas saja betah menjanda diam-diam Ayu Ting Ting masih ngerap berjodoh dan dinikai berondong tampan ini. Sayang harus berakhir patah di gegara ini. Ayu Ting Ting memang dikenal sebagai biduan dangdut yang memiliki paros cantik. Hal inilah yang membuatnya kerap didekati oleh sejumlah pria tampan. Mulai dari Ivan Gunawan, Syahir Syek hingga yang terbaru. Ada Sahrul Gunawan. Mesti kerap didekati pria tampan dan kaya nyatanya hingga kini Ayu Ting Ting masih betah dengan status jandanya. Padahal sudah banyak netizen yang getol menjodohkan dirinya dengan banyak laki-laki. Di balik bertanya ibu satu anak ini menjanda, ternyata diam-diam Ayu Ting Ting justru terpikat. Dengan pria berondong yang lama dikenalnya. Usut punya usut, pria tersebut memiliki usia yang 5 tahun lebih muda dari dirinya. Meski terpaut usia yang lumayan jauh, Ayu Ting Ting tetap bencar menginginkan pria tersebut menjadi jadonya. Ayu secara belak-belakan mengakuannya perlu membucuk Ayah Rozak dan Umi Kalsum untuk merestui hubungan keduanya. Ada pun susut berondong tampan yang dimaksud oleh Ayu Ting Ting adalah bantan kontestan Master Safe Indonesia Season 9, yakni Victor Agustino. Diketahui bahwa kini Victor Agustino berusia 25 tahun, sementara Ayu Ting Ting bakal segera kepala tiga. Kendati terpaut usia 5 tahun Victor Agustino justru sebut jika selisih umurnya dengan Ayu biasanya berjodoh. Jauh ya say, selisih usia ujar Ayu Ting Ting, bukannya bagus ya jarak 5 tahun timpal Victor Agustino. Tak disangka-sangka ucapan Victor ini bak melempar bensin ke dalam kobaran api. Ayu Ting Ting kian berapi-api untuk bermimpi bisa berjodoh dengan pria berondong ini. Katanya bagus kalau jarak 5 tahun tuh panjang gitu jodoh, rezeki, semua bagus ke depan. Loh gue ngomong bener serius apalagi Ayu? Victor kalau disatuin, aduh gue udah gak kebayang deh beber Ayu Ting Ting. Namun Victor Agustino menjelaskan pada Ayu, jika ia tak berani untuk menikah muda. Sebab dibayangannya menikah muda justru terkesan buru-buru dan kurang matang. Dulu sempet mikir mau menikah muda tapi seiring berjalannya waktu, oh itu semua mungkin kayak cara pikirku yang masih kekenakan-kenakan. Yang cuma mikirin cinta tapi sebenernya hidup itu kan panjang, ungkap Victor. Suntas saja Ayu Ting Ting pun dibuat semakin jatuh hati dengan sosok Victor Agustino yang menurutnya sangat dewasa dan bertanggung jawab. Sedangkan dilansir dari suryamalang.com, Victor mengaku jika dirinya dan Ayu Ting Ting hanya dekat sebatas teman saja. Keduanya tidak menjalin hubungan asmara seperti yang banyak diisukan, kita emang dekat sebagai teman saja, gak dekat yang kayak gimana gitu. Ujar Victor dikutip dari suryamalang.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!